Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman petani porang Jadi kita di Bulan Mei ini Teman-teman yang masih budidaya porang Tentu mengamati bahwa terjadi lagi Overload umbi porang Di pabrik dan menyebabkan Harga itu turun lagi Dan teman-teman sudah tentu Hafal dengan pola seperti ini Nah lalu Bagaimana cikap kita yang masih Berbudidaya porang Itu menyikapi biar kita itu Apakah masih untung atau rugi Dalam saat panen porang Jadi Kalau saya saran saya Pribadi kepada teman-teman Yang masih budidaya porang Jadi saat panen porang itu Kembali lagi sesuai Kapasitas kita teman-teman Kalau memang Lahan kita itu sudah cukup Kering sehingga pada saat Bongkar itu tanah itu relatif Tidak lengket otomatis Mempercepat pembongkaran Yaitu saatnya Sudah pas untuk kita bongkar Sekaligus untuk kita Panen kata Terkait untung dan rugi Sebenarnya Teman-teman silahkan berkaca Pada petani yang lain Setiap petani pada Komoditas pertanian yang lain Itu juga tentu akan Mengalami Tanda tanya yang serupa Apakah Untung atau rugi Namun setidaknya Kalau untuk porang ini Untuk hama Kemudian gangguan hama Gangguan yang lain Itu relatif aman Teman-teman Hanya Godaannya itu Tentang Harga Saat panen Itu Naik turun Dan itu juga berlaku Untuk komoditas yang lain Teman-teman Seperti jagung Jagung saat awal Panen itu tinggi Kemudian saat panen raya Harganya turun Nanti di akhir panen Menjelang tanam Itu juga naik lagi Nah itu sesuai dengan Supply dan demand Teman-teman Nah jadi Dalam panen pun Kita harus Subset ya Makanya Kalau teman-teman itu punya Porang yang minimal Sudah 2 tahun Ya Tanpa perlu Banyak pertimbangan Yang jelas Teman-teman harus komunikasi Mengupdate Harga Sekarang Kepada Bakul Itu Berapa ribu Nah Untuk segera memutuskan Panen segera Atau nunggu Berapa hari lagi Dan teman-teman sudah bisa Mengestimasi Waktu pembongkaran Dilan teman-teman itu Butuh Berapa hari Dengan berapa orang tenaga Jadi Yang biasanya Petani pemula Itu meleset itu Belum bisa memprediksi Berapa hari Dan berapa orang Yang dibutuhkan Untuk membongkar Sehingga pada saat Dibongkar Itu harganya Porang sedang Rendah-rendahnya Tetapi Kembali dari awal Bahwa Pola pikir Yang harus kita tanamkan Dalam budaya porang itu Bahwa porang itu Tanaman liar Sehingga kita budaya pun Juga jangan terlalu intensif Dan ditanam di lahan Yang memang Lahan tidak produktif Teman-teman Nah kalau di lahan produktif Itu nanti juga Sayang lahannya Mending ditanam yang Tanaman yang lain Yang lebih cepat Panenya Dan Memang Tahun ini Indikasinya Memang harganya Lebih bagus Dibandingkan Tahun kemarin Ya teman-teman Dan bahkan Bisa jadi Nanti pabrik Yang ketar-ketir Apakah Tetap mendapatkan Suplai Umbi dari petani Atau tidak Dari supplier Atau tidak Karena Pabrik sudah tentu Lampak ketar-ketir Karena sudah Apa ya Sudah ada anggaran Untuk Pegaji Karyawan Karyawan pabrik Makanya Kalau sekarang Overload Ya teman-teman Justru Bongkarnya itu Saat overload Jadi Pada saat Sudah Sepi lagi Antrian Umbi Atau truk Di pabrik Itu teman-teman Sudah selesai Membongkar Umbi Setidaknya Menahan di atas Lahan itu Tidak terlalu lama Tidak lebih dari Satu minggu Itu sudah Bagus Teman-teman Nah Itu mungkin Teman-teman Untuk semua Petani Khusususnya Petani porang Tetap semangat Tidak usah Mengeluh Yang penting Kita tetap berusaha Setiap musimnya Dan kalau bisa Tetap integrasi Atau berpadu Dengan peternakan Seperti kami Juga peternak Kambing Khususnya Ternak kambing perah Karena Ya saling Gimana ya Saling memanfaatkan Kita Kalau ada lahan Yang memang Ada rumput Seperti ini Ramban Daun pisang Daun singkong Itu kita manfaatkan Untuk pakan Kambing Sedangkan Serintil Kohenya itu Kita Yang sudah kering Sudah lama kita Tebar ke lahan Untuk pupuk Di lahan porang Teman-teman Ya itu kan saling Memanfaatkan Dari ternak Dan pertanian Jadi seperti itu Terima kasih Atas berhadanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh